Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umum tv guna kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial seputar aplikasi eye mirror nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi eye mirror ini bagi pemula ya guys jadi kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk edit foto menjadi anime atau seperti foto-foto yang ada di GTA guys karakter yang ada di GTA nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jemput klik tombol subscribe nya kudidaktifkan tinggal supaya ternyata notifikasi dan video terakhir dari saya kemudian jangan lupa untuk lainnya jika kita masuk ke dengan videonya agar saya semangat untuk buat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basi langsung masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langsung saja kalian buka aplikasi eye mirror kalian ya guys nah disini kita buka jika kalian sudah download atau install aplikasinya di Google Play Store maupun App Store bagi pengguna Android nah disini kita tinggal pilih pilih continue ya guys kalian bisa lihat inilah tampilan anime-anime yang bisa kalian edit menggunakan aplikasi eye mirror ini ya guys Oke kita pilih continue nah disini banyak sekali template ya guys oke disini kalian tab to create your first master files ya disini kalian bisa Oh all access ya guys kita izinkan nah disini kalian bisa pilih foto ya guys kalian bisa pilih foto yang ingin kalian edit ya guys kalian bisa klik album atau demo atau demo lainnya tuh pilih galeri dan disini kita pilih klik oke keras ini saja guys langsung Nah disini kalian bisa atur dulu ya guys dari komentar 50% for post-3 Yes kita disini al setting ages setting nah kita setting Oke nah disini kalian bisa setting setting ya guys kita atur sesuai dengan persen yang kita ya guys dan disini untuk select the area ya guys kalian bisa pilih 4 banding 5 atau 5 banding 4 terserah kalian oke kita pilih yang sekitar 25% saja ya guys oke kemudian kita pilih draw nah setelah itu kalian tinggal we are drawing, kalian tinggal tunggu dulu prosesnya ya guys disini beberapa detik ya guys nah disini kalian bisa lihat inilah tampilannya guys, jadinya nah seperti ini, nah disini setelah itu kalian bisa pilih save untuk menyimpan, atau kalian juga bisa lihat videonya ya guys kalian bisa lihat videonya nah disini kalian tinggal tunggu dulu don't forget to take all mirror nah ini dia videonya guys, all drawing nah jadi seperti ini ya guys kalian bisa save udah share tiktok, instagram, facebook, whatsapp dan sebagainya oke setelah itu kalian bisa kembali kita kembali ya guys nah disini kalian juga bisa pilih template yang ingin kalian gunakan misalnya yang ini kalian tinggal pilih foto dari galeri kalian kalian bisa setting juga ini ya guys atau seperti ini kita pilih 9 banding 16 kemudian kita pilih draw nah kita lihat hasilnya ya guys kita lihat hasilnya oke kita tunggu sebentar dulu ini ya guys lagi 5 sekuan baru 89% nah disini inilah hasilnya ya guys nah disini kalian bisa lihat untuk 3 free kita klik disini nah disini ada fitur premiumnya ya guys kalian bisa berlangganan disini untuk yang 1 minggu yaitu 76 ribu kemudian yang harinya ya guys disini ada 4 eh sorry yang tahunan yaitu 439 ribu ya guys nah disini kalian bisa pilih continue ya guys oke disini premium harus oke nah disini juga ada fitur ini ya guys fitur tiktok kemudian share app kemudian disini juga ada fitur feedback ya guys rate up share app kemudian gallery dan create now ya guys nah disini banyak sekali template yang bisa kalian gunakan ya guys nah disini ada yang gratis see all nah disini kalian bisa lihat-lihat ya guys see all lihat semua ada anime 2D kemudian keyboard first kemudian story girl oke mungkin sekian tutorial atau tips ya guys kalian juga bisa berlangganan pro ya guys oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi iMirror ya guys semoga tutorial ini berhormat jika tutorial ini berhormat share dengan kalian agar kalian disini apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye bye selamat menikmati